Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kakak Rolim. Mari tepuk tangannya. Hai, terima kasih Fina. Terima kasih semua untuk berada di sini. Silau juga ya. Sini aku berada di sini, gak apa-apa ya? Oke. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Karolin. Dulu aku pernah tinggal di US, tepatnya di Washington State di Seattle area for about one and a half year, and then came back here for another half a year, and then moved back to California for another four to five years. Oke, jadi di sini aku topiknya juga finding myself abroad, karena aku ngerasa selama aku tinggal di US dulu, I learned so much. I know I went there for school, but it doesn't mean that all I learned is whatever I got from school. Jadi aku juga belajar tuh mulai dari gimana cara survive-nya sendiri, gimana cara adaptasi dengan kultur lain, gak cuman selama di US, tapi mungkin dari teman-teman internasional students yang lainnya. Terus gimana aku juga cara harus pintar-pintar, save duit, gimana cara explore negara orang lain. Nah itu nanti akan aku ceritain selanjutnya, di slide selanjutnya. Okay, so the three things about myself that I would like you to know. I question everything. Some people find it very annoying, karena I can be very annoying at times, karena aku bener-bener mempertanyakan segala hal, and then I'm somewhat funny, I'm somewhat fun, I'm not gonna say I'm fun and I'm fun, it sounds very narcissistic, and I don't want to be charged as one. Yeah, maybe you'll find it during the presentation later on. I think we can move on to the next one. Yeah, so the reason I want to be a storyteller in this melting cheese session is because when I went to the US, aku ngerasa aku, ya aku bantadi aku belajar banyak hal, aku juga kepengen exchange cerita-cerita tentang teman-teman semua yang pernah tinggal di Botswana, di Jepang, di UK, di Netherlands, mungkin kalian semua yang disini pernah, walaupun gak pernah tinggal abroad, tapi mungkin pernah tinggal di Bali, di Surabaya, so I want to learn about all of you, aku pengen kita bisa cerita-cerita, sharing pengalaman, mungkin there's something else that I may be able to learn today too. And then study objective juga, I want to inspire people to be able to move or to get out of their bubble. Aku pengen orang-orang juga paling gak ngerasain walaupun itu cuma sebulan, setahun, tapi tinggal di bukan hometownnya sendiri gitu, karena itu juga bisa, apa ya, it sounds very cheesy, but it really broadens your horizon, and I think it's going to be very fun, it's going to be very inspiring. And yeah, the three key words about my stories, it's fun, sort of, it's enlightening, and it's about me growing up as a person, me growing as a person. And yeah, so this is a photo of me and my sister, jadi dulu tuh, aku dari kecil kepengen banget, karena mungkin kebanyakan nonton film, kebanyakan nonton film Hollywood, aku pengen banget tinggal di Amerika, for whatever it takes, aku pengen tinggal di sana atau mungkin sekolah di sana. Jadi, in around 2005, saat aku selesai SMA, aku ngelanjutin kuliah di sana. Dikasih restu sama orang tua untuk kuliah di sana, aku pindah, aku awalnya masuk college dulu untuk persiapan, I stayed there for about one and a half year, terus pulang ke Indonesia lagi untuk internship di Jakarta, lalu balik lagi ke Amerika untuk ngelanjutin kuliah. The first few months was very fun. Orang-orang datang kabernya ke pertama kali, wah gila, gue homesick banget, kangen makanan Indonesia, kangen keluarga. I was like, nah, sombong kayak nah, 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 nah. I didn't feel that at all. Makanan Indonesia, I've had that my entire life, so I'm gonna eat hamburger everyday, I'm gonna eat pizza everyday. Terus aku mikir dia, ah family, no, they're gonna come in a few months, so no, I don't miss them at all. Terus abis itu, awal-awalnya mungkin yang tersulit adalah, oke, dengan anak kecil, teenager yang belagu ini, pasti ada masalah yang datang dong, tak mungkin enggak. So, jadi yang dulu awalnya, my parents, mereka ngasih aku ulangannya, itu enggak monthly, tapi for like, they gave me like a huge amount of money for like the semester. Guess what, I finished it all before the semester ended. Karena cukup belagu kan, jadi kayak, I wanna experience everything, I wanna eat everything, I wanna go places. So yeah, that became a trouble. Terus ya, jadi, so one of the main reasons why, karena dulu aku pengen banget explore negara orang lain. Aku pengen travel ke semua tempat, aku tinggal di mana, tapi pengen jalan-jalan ke mana. I wanna experience the culture. So ini salah satu foto yang aku ambil di tahun 2010, saat aku dan adik aku liburan ke Washington DC, nengokin salah satu temen kita yang tinggal di sana. And then we can move on to the next slide. And then ini juga foto di mana menjadi masalah. Aku ngunjungin temen aku setelah aku pindah ke California, aku ngunjungin temen aku balik ke Seattle. Aku kangen banget sama temen aku, kita masih close relationship, sampai sekarang dia masih temen dekat aku. Yeah, so the challenges, being broke on the other side of the world, sucked. It was not fun at all. I had to survive with whatever money that my parents were given to me. Dan itu haruslah untuk buku, untuk kuliah, untuk makan, dan untuk semuanya. So, aku juga harus mikir pintar-pintar. Selain aku juga harus belajar cara, cara apa namanya, cara solving my money problems, selain harus berhemat, there's gotta be something else that I can do. Jadi gak bisa selamanya, aku juga cuma rely on my parents, gak bisa selamanya aku berpikir seperti anak kecil yang ngira semuanya itu bisa aku dapetin. So, it can be like that. Dan tetap, selama aku tinggal di sana, passion aku adalah aku kepengen keliling Amerika. Karena kapan lagi aku bisa ngelakuin itu kalau bukan pas aku lagi tinggal di sana. So, yeah, that's the challenge. That was a big problem. And then as we move on to the next part, I had to get out of my bubble. I had to change my lifestyle and I had to change my perception. Dari situ aku belajar, oke, aku kuliah sehari berapa jam sih? Aku tinggal di mana? Dan sekolah aku di mana? Seberapa jauh? From then I realized, you know, I actually have a lot of extra hours per day di mana aku bisa kerja. Legally. I don't encourage people to work illegally outside of this country. Jadi aku harus nyari kerja, aku mendaftar kerja di sekolah, mulai jadi volunteer untuk earn people's trust in me. Terus aku mulai kerja dari satu bagian ke bagian lain sampai aku dapat akhirnya kerja part time for like a couple of years. Jadi aku bisa save up money. Aku juga dengan aku kerja, berarti aku nggak harus keluar jalan-jalan sama teman-teman sering-sering. I can save up money from that too. Jadi what I did was every spring break, every summer break, every winter break, I have the money to travel. And I actually did. Aku bisa jalan-jalan mulai dari East Coast ke Middle, ke West Coast. Yang penting, aku ngerasa aku bangga karena itu hasil aku sendiri. bukan hasil dari orang tua, bukan hasil aku karena apa ya, cuma karena ngeliat orang lain bisa, kok aku nggak bisa. Tapi aku tahu there's something that I can do, jadi aku juga harus push myself a little further. Ini juga foto yang aku ambil saat, again, aku spring break ke El Dorado Heroes, which is north part of California. Jadi itu sekitar udah mendekati Oregon. And then we can move on to the next part. So yeah, the lessons that I learned, other than the many lessons, tapi kayak calling specifically to this topic. Yeah, I have to be independent dengan tinggal sendiri di luar negeri. Bukan cuma karena kalau antara sakit gimana, kalau makan susah gimana, tapi overall, it just changed me as a person. Aku juga harus tahu capability aku, batasannya sampai mana, sampai mana aku bisa push diri aku supaya aku juga bisa jadi lebih baik. Jadi kayak orang tua aku pun pas aku pulang, aku kayak gak nyesel ya, nyekolain anak jauh-jauh, mahal-mahal, keluar negeri, lama lagi. Jadi aku juga harus belajar grow up itu gimana aku harus sacrifice, gimana caranya kayak supaya aku bisa dapatnya aku mau, tapi aku juga harus tahu semua, gak bisa semua hal aku punya. So yeah, I think it was all very worth it. Dan ini juga salah satu foto yang aku ambil, again, dari trip aku saat spring break, because every year I have to go places I felt like. Dan ini aku pergi ke California, jadi aku puas banget. Hampir dua minggu aku keliling Universal, Disney, everything around LA area. So I was really proud of myself, because dari sesuatu yang aku ngerasa aku gak bisa, aku ngerasa aku tadinya manja banget, but then I had to learn. Jadi aku juga belajar tentang diri aku, harus gimana, dan gimana caranya aku bisa solve semua masalah aku supaya aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi. So yeah, that's it. Thank you everyone for listening. Thank you.